Ningki sedikit mengernyit. Dia memandang Tuoba King Feng dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa lapangan setan surgawi tidak mengizinkan perkelahian pribadi? Tuoba King Feng terdiam sesaat seolah dia tidak bisa mengikuti pikiran Ningki. Apa yang salah? Kamu berbicara tentang berkelahi dan membunuh. Mengapa kamu tidak menyerahkan seribu kristal spiritual tengah dan meminta pemilik pabrik binatang surgawi untuk mengatur pertandingan untukmu? Mengapa kamu berteriak di sini? Ningki melanjutkan. Ketika ular neraka mendengarnya, ia melirik ke arah Ningki sebelum melihat ketaba King Feng. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Lagi pula, apa hubungannya denganmu kalau aku membeli sesuatu? Hak apa yang Anda miliki untuk mengendalikan saya? Ningki berkata lagi. Hai! Semua orang tersentak, bahkan Ding Yuanji, yang tanpa ekspresi, memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apakah anak ini gila atau bodoh? Dia sebenarnya berani menyinggung Tuoba King Feng seperti itu. Harus diketahui bahwa Tuoba King Feng seperti tumpukan sampah di dunia seniman bela diri. Biarpun dia tidak bau sampai mati, dia masih bisa membuat mereka jijik sampai mati. Astaga! Jika Iksi menatap Ningki, tercengang. Sepertinya saudara Ning telah memberiku cukup banyak wajah. Fang Mo bersuka cita di dalam hatinya. Ningki bisa menjadi begitu arogan dan sulit diatur bahkan ketika menghadapi Tuoba King Feng, tapi dia berbicara kepada Fang Mo dengan sopan dan penuh hormat. Fang Mo sebenarnya merasa sedikit kewalahan dengan bantuan itu. Apakah ini yang mereka maksud dengan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Bai Xiao Lingyi dan Zugehui saling bertukar pandang. Meskipun Ningki berada di peringkat pertama dalam peringkat naga, peringkat naga hanya mencatat ahli yang berada di bawah kelas Dohuang. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan di main ranking. Adapun Tabak King Feng, peringkatnya di main ranking tidak rendah. Dia berada di 200 teratas. Kamu tidak tahu siapa aku. Tuoba King Feng mengamati Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menyadari bahwa Ningki hanyalah puncak Kaisar Dohu yang telah melangkah ke tahap pertama hidup dan mati. Aku tahu, bukankah itu Tuoba King Feng? Ningki tersenyum tipis. Apa, kamu tahu siapa aku? Namun kamu masih berani bersikap kurang ajar terhadapku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Tuoba King Feng berkata dengan marah. Kalau begitu datang dan pukul aku. Ningki berkata sambil tersenyum tulus. Anda. Tuoba King Feng hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Ningki sampai mati. Namun, dia segera mengingat aturan pabrik iblis surgawi. Jika dia membunuh Ningki hari ini, dia mungkin akan ditahan di sini bahkan jika dia adalah murid elit keluarga Tuoba. Oleh karena itu, Tuoba King Feng menanggungnya. Ningki agak curiga. Rumor di dunia luar tentang dirinya sepertinya tidak terlalu akurat. Jika Tuoba King Feng benar-benar orang gila, dia seharusnya sudah bergerak sekarang, bukan? Mengapa dia merasa was-was? Terasa sangat enak. Fang Bai berpikir dalam hati. Dia sudah lama menganggap Tuoba King Feng merusak pemandangan. Tuoba King Feng mempunyai dendam terhadap ular neraka kegelapan, dan dia harus menyelesaikannya secara pribadi. Dia bahkan melibatkan semua orang dengan tidak mengizinkan mereka membeli ramuan itu. Sekarang Ningki berhadapan langsung dengan Tuoba King Feng, Fang Bai merasa seolah-olah dia baru saja meminum semangkuk es jus lum asam di hari yang cerah di bulan Maret. Ada banyak orang yang berpikiran sama dengannya. Setidaknya setengah dari orang-orang di lantai dua merasa sama baiknya dengan Fang Bai, seperti Mujuner dan yang lainnya. Mereka semua pernah ditegur oleh Tuoba King Feng sebelumnya, itulah sebabnya ekspresi mereka sangat tidak menyenangkan ketika menuruni tangga. Ci! Siapa? Siapa yang tertawa? Tuoba King Feng menoleh dengan marah ke arah tawa itu. Jadi bagaimana jika aku menertawakanmu? Datang dan pukul aku juga. Seorang gadis lucu berpakaian ungu tersenyum pada Taba King Feng. Dia telah meniru nada suara Ningki dengan sangat baik. Zou Luning, jika kamu terus bersikap seperti ini, aku akan membawamu kembali ke Menara Kaisar Putih. Wuma Fengling mengirimkan suaranya kepada gadis berpakaian ungu itu dengan marah. Brengsek! Anda juga mendekati kematian. Tuoba King Feng sangat marah. Ningki melirik Zou Luning dan kemudian ke Wuma Fengling. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia merasa Wuma Fengling agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Wuma Fengling melihat Ningki menatapnya tanpa ekspresi. Dia percaya bahwa Ningki tidak akan pernah mengenalinya. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri ribuan mil jauhnya setelah menikam Ningki dengan pedangnya. Dia tidak memberi Ningki kesempatan untuk melihat penampilan aslinya. Dari keluarga mana gadis ini. Beraninya dia begitu berani. Semua orang memandang Zou Luning dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dia benar. Kamu benar-benar tidak berani bergerak di pabrik monster surgawi. Zou Luning terkikik. Aku sangat marah. Tuoba King Feng merasa dadanya seperti akan meledak. Ningki meliriknya dengan acu-ta'acu dan bertanya kepada penjaga toko di belakang konter, apakah Anda memiliki ramuan permajaan kelas surga rendah? Penjaga toko itu menganggup dengan tergesa-gesa. Ya, seratus kristal roh inferior. Berapa banyak yang Anda inginkan, tuan muda? Aku akan memberimu seratus dulu. Ningki mengeluarkan seratus kristal roh tengah dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Kemudian, penjaga toko mengeluarkan botol porselen besar dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki tidak memeriksa jumlahnya dan menyimpannya di tas spasialnya sebelum menuju ke bawah. Tuoba King Feng mengabaikan ular neraka dan memblokir Ningki dalam sekejap. Dia berkata kepada Ningki dengan dingin, Berlututlah dan akui kesalahanmu. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apakah kamu idiot? Ningki menggelengkan kepalanya. Dia melewati Tuoba King Feng dan turun ke bawah. Tuoba King Feng berdiri di sana dengan pandangan kosong. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa bahunya gemetar tanpa henti. Tuoba King Feng, Sepertinya kamu punya target baru sekarang. Mari kita selesaikan perseteruan kita lain kali. Ular neraka berjalan ke sisi Tuoba King Feng dan mencibir. Kemudian, Ia turun dan pergi. Setelah Ding Yuanji melihat pemandangan ini, Dia berkata kepada Bai Xiaoling Yi dan Su Gehui, Ayo pergi. Mari kita lihat apakah ada ramuan yang kita butuhkan di sini. Oke, kedua gadis itu mengangguk. Sejak ular neraka pergi, Pertunjukan telah berakhir. Oleh karena itu, Semua orang mulai memeriksa ramuan di konter dan mengabaikan Tuoba King Feng. Bocah itu, Jika aku, Tuoba King Feng, Tidak memukulmu sampai berlutut dan memohon belas kasihan, Aku akan menulis namaku terbalik. Tuoba King Feng meraum di dalam hatinya dan berlari ke bawah. Kakak senior, Ayo kita pergi juga. Mari kita berteman dengan bocah itu terlebih dahulu, Lalu ambil kesempatan untuk membunuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki peluang 100% untuk membunuhnya. Zhou Luning tersenyum pada Wu Ma Feng Ling. Wu Ma Feng Ling sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Zhou Luning tidak mengejek Tuoba King Feng tanpa alasan. Dia mencoba meninggalkan kesan pada Ningqi dan berteman dengannya. Memikirkan hal ini, Wu Ma Feng Ling tersipu. Dia belum memikirkan metode ini. Ningqi baru mengambil beberapa langkah dari perusahaan perdagangan Soaring Dragon ketika dia merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Dia menoleh dan melihat ular neraka. Apa masalahnya? Ningqi bertanya dengan acuh-ta'acuh. Siapa namamu? Ular neraka tersenyum. Ningqi sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Namaku Ningbaixuan. Ningbaixuan, Aku akan mengingatmu. 662. Tembus pandang tapi jangan sampai terekspos. Apa masalahnya? Ningqi mengerutkan kening sambil menatap Zhou Lu Ning dan Wu Ma Feng Ling. Aku mengenalmu. Kamu yang pertama dipangkat naga, Ningqi, kan? Kamu baru saja memberiku nama palsu karena kamu takut dibunuh, kan? Zhou Lu Ning terkekeh. Ada banyak orang yang mengenalku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pamit dulu. Ningqi berkata dengan ringan. Hai, tunggu. Melihat Ningqi langsung pergi, yang benar-benar berbeda dari naskah di benak Zhou Lu Ning, dia segera berteriak dengan cemas. Kakak senior, dia sebenarnya mengabaikan kecantikan kita. Zhou Lu Ning berkata dengan marah kepada Wu Ma Feng Ling. Kecantikan. Wu Ma Feng Ling mengangkat kepalanya untuk melihat Cakrawala. Kemudian, dia menoleh dan bertanya kepada Zhou Lu Ning, apa rencanamu sekarang? Ikuti dia. Zhou Lu Ning mengatupkan giginya dan mengejar Ningqi. Melihat ini, Wu Ma Feng Ling ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari belakang. Sama seperti itu, Ningqi memiliki dua ekor kecil. Jangan terus mengikutiku. Ningqi tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mengerutkan kening pada mereka berdua. Kau ikuti jalanmu, dan kami ikuti jalan kami. Apakah kami menghalangi jalanmu? Zhou Lu Ning berkata dengan marah. Huh, jika kamu ingin mengikutiku, ikuti aku. Ningqi menghela nafas dan terus berjalan di sekitar pabrik setan surgawi. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat statistik mereka. Menara Kaisar Putih. Jadi begitu. Identitas Zhou Lu Ning dan Wu Ma Feng Ling terungkap begitu saja. Keduanya tidak menyangka Ningqi bisa langsung memeriksa atribut mereka. Mereka tidak tahu bahwa identitas mereka sebagai pembunuh dari pavilion Kaisar Putih telah terungkap, dan mereka terus mengikuti di belakang Ningqi. Ketika Ningqi melihat mereka, Zhou Lu Ning bahkan memutar matanya ke arahnya. Jadi kedua orang ini ingin membunuhku, dan kemudian pergi ke Marsial Imperial Manor untuk mengumpulkan hadiahnya. Karena kalian ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Ningqi menyeringai. Tempat berikutnya yang dia kunjungi agak istimewa. Di Celestial Demon Square, ada juga rumah pelacuran yang serupa dengan yang ada di kota manusia. Kenapa orang itu pergi ke tempat seperti itu? Zhou Lu Ning dan Wu Ma Feng Ling berdiri di pintu masuk. Ekspresi mereka agak membosankan. Apakah kita masih akan masuk? Wu Ma Feng Ling berkata sambil mengerutkan ke Ning. Memasuki. Zhou Lu Ning mengertakkan gigi. Setelah mengikuti Ningqi hanya sehari, Zhou Lu Ning sudah kelelahan. Orang ini terlalu pandai berlari. Dia berlari ke sana kemari dan hampir berjalan melewati seluruh Celestial Demon Square. Untungnya, orang ini mungkin ingin menunggu rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun keluar. Besok adalah pelelangannya. Kita hanya perlu menunggu satu hari lagi. Saat dia meninggalkan lapangan setan surgawi, kita akan membuat langkah kita. Zhou Lu Ning mengirimkan transmisi suara ke Wu Ma Feng Ling saat dia berdiri di pintu masuk sebuah penginapan. Entah kenapa, Wu Ma Feng Ling merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Ibu, ketika pelelangan selesai dan kita mendapatkan rumput pemurni darah, kamu harus membantuku membunuh Ningqi. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Hua Ye Yu berkata dengan enteng. Ketika Hua Hu Hu Shang mendengar ini, senyuman sinis muncul di matanya. Sialan kamu, aku tidak percaya kamu tidak akan meninggalkan pabrik monster surgawi. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu merasakan keputus asaan. Tuoba King Feng memandang dengan dingin ke sebuah penginapan dan meraum di dalam hatinya. Penginapan ini adalah tempat menginap Ningqi. Setelah dia pergi, Zhou Lu Ning dan Wu Ma Feng Ling tiba-tiba muncul di tempatnya berdiri. Kedua gadis itu berada di sisi Tuoba King Feng, tapi Tuoba King Feng tidak memperhatikan mereka sama sekali. Senior, mungkin Ningqi akan dibunuh oleh Tuoba King Feng tanpa kita melakukan apapun. Haruskah kita mengamati situasinya dan mendapatkan keuntungannya? Tentu. Wu Ma Feng Ling mengangguk. Kakak Ding, Su Ge Hui dan saya memiliki sekitar 80 ribu kristal spiritual menengah. Kali ini, kami pasti akan membantu Anda menawar rumput pemurnian darah. Jika itu masalahnya, terima kasih, saudari. Ding Yuanji tersenyum dan mengangguk. Banyak orang menunggu dengan sabar. Segera, malam telah berlalu. Keesokan harinya, Ningqi datang ke Soaring Dragon Fem lagi. Kali ini, jumlah orangnya 10 kali lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Ada juga banyak orang yang dicurigai sebagai Dozun. Sepertinya mereka ada di sini untuk pelelangan hari ini. Di bawah bimbingan staf perusahaan Soaring Dragon, semua orang dibawa ke lantai tiga. Itu adalah aula yang sangat besar dengan ribuan kursi. Yang paling menarik perhatian adalah platform tinggi di depan. Sudah ada seorang tetua yang tersenyum berdiri di atasnya. Di belakang tetua itu, ada seorang pria parubaya berdiri dengan wajah muram. Ningqi sedikit terkejut saat melihat orang itu. Pria parubaya itu adalah salah satu dari sembilan manajer perusahaan naga melonjak, Longsun Yu, yang budidayanya telah dihancurkan olehnya. Mengapa orang ini ada di sini? Tidak lama kemudian, semua kursi terisi. Setiap orang harus membayar kristal spiritual menengah dalam jumlah besar untuk mendapatkan tempat duduk, yang dikatakan sebagai biaya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ningqi duduk di belakang. Di sebelah kirinya duduk Hua Yeyu dan yang lainnya, sedangkan di sebelah kanannya duduk Tuoba King Feng. Ada perbedaan yang jelas antara klan manusia, binatang iblis, dan klan naga. Li Dongjun menatap Ningqi dengan kebencian. Dia membayangkan nasib Ningqi setelah meninggalkan Sky Demon Square. Tampaknya selain sembilan klan besar, klan dan sekte yang tersisa telah mengirim tetua mereka ke sana. Ningqi melihat Duan Minglong dan yang lainnya duduk bersama dengan seorang lelaki tua yang memancarkan aura Douzong. Mu Juner dan yang lainnya juga memiliki tersangka bintang satu Douzun di samping mereka. Namun, Ningqi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jelas sekali, kelompok orang tua ini sengaja menampakkan diri mereka hari ini. Semuanya, aku salah satu dari sembilan manajer perusahaan naga melonjak, Long Tian. Di platform tinggi, lelaki tua itu menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Long Tian melanjutkan dengan senyum tipis. Saya yakin semua orang di sini untuk ramuan pemurnian darah berusia 3.000 tahun. Saya tidak akan membuat Anda dalam ketegangan. Saya tidak akan menjual apapun selain darah. Ramuan penyempurnaan dalam lelang ini. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Long Sun Yu yang suram, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya, pergi dan bawakan rumput pemurnian darah. Ya, Long Sun Yu menganggup dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali dengan sebuah kotak giok di tangannya. Tutup kotak giok terbuka, dan di dalamnya ada sebatang rumput pemurnian darah berwarna merah tua yang sepertinya telah diwarnai dengan darah. Dilihat dari warnanya, usianya memang 3.000 tahun. Sepertinya status Long Sun Yu telah direduksi menjadi pesuruh. Ningki tertawa di dalam hatinya. Harga awal dari rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini adalah 10.000 kristal spiritual menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 kristal spiritual menengah. Semuanya, silakan mulai. Long Tian mengambil kotak giok itu dan tersenyum pada semua orang. Begitu dia selesai berbicara, Tuoba King Feng sudah membuka mulutnya dan berteriak, 20.000 kristal spiritual menengah. Dia langsung menawar 20.000. Semua orang memandang Tuoba King Feng dan tidak terkejut. Faktanya, mereka semua tahu nilai dari rumput pemurnian darah yang berumur 3.000 tahun. Harga awal 20.000 kristal spiritual menengah hanyalah permulaan 663. Ningki telah mengamati sepanjang waktu. Tetua dari Istana Markis Naga Suci tampaknya tidak terlalu tertarik pada rumput pemurnian darah. Ningki curiga dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, dibandingkan dengan keluarga dan sekte yang ada, fondasi Istana Markis Naga Ilahi sedikit lebih rendah. Yuan Kong Ming dan Chu Feng berteriak paling keras. Zuge Hui, Bai Xiao Lingyi, dan Ding Yuanji tidak mengajukan tawaran. Mujuner kadang-kadang menambahkan 500 kristal spiritual menengah, tapi itu tidak banyak. Seperti Zuge Hui dan yang lainnya, Hua Ye Yu tidak mengajukan penawaran. Selain klan manusia, beberapa anggota klan naga dan binatang iblis kadang-kadang mengajukan penawaran. Dalam waktu kurang dari 15 menit, harga rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun telah dinaikkan menjadi 80.000 kristal spiritual sedang. Sebagian besar pujian dapat diberikan kepada Tuoba King Feng. Dia memandang rendah semua orang dengan ekspresi bangga. Demi ramuan pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini, jumlah kristal roh yang dibawanya pasti akan mengejutkan semua orang. Berhentilah bertengkar denganku, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ini terlalu lambat, bagaimana kalau 500.000 kristal spiritual menengah? Tuoba King Feng tertawa terbahak-bahak. 500.000 kristal spiritual menengah. Ini sudah setara dengan harga senjata dou tingkat surga tengah, jauh melampaui harga pasar rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun. Dari mana Tuoba King Feng mendapatkan begitu banyak kristal roh? Ekspresi Yuan Kong Ming agak tidak sedap dipandang. Saya sungguh tidak beruntung bertemu dengan orang gila ini. Sepertinya saya hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Chu Feng mengertakkan gigi. Tuoba King Feng telah menetapkan harganya. Kristal roh kelas menengah yang mereka bawa jumlahnya jauh lebih sedikit dari 500.000. Dengan kata lain, mereka sudah tersingkir. Yuan dan Kong Ming bukan satu-satunya yang tersingkir. Rumah Markis Naga Suci, Fang Chun, Mu Juner, dan 99% manusia yang datang ke lapangan monster surgawi tersingkir. Bahkan beberapa binatang dan naga tersingkir. Namun, keadaan naga lebih baik. Mereka memiliki banyak kristal spiritual pada awalnya, sehingga mereka masih dapat meminta beberapa putaran lagi. Yah, aku tidak akan bisa menawar rumput pemurni darah kali ini. Ular neraka menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan menatap Taba King Feng. Secara kebetulan, Taba King Feng juga menatapnya, dan matanya dipenuhi rasa puas diri. Aku akan membiarkanmu berpuas diri lebih lama lagi. Ular neraka mencibir dalam hatinya. Ibu. Hua Wuxiang terkejut dan memandang Hua Yeyu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu kalau rumput pemurni darah berumur 3.000 tahun, yang biasanya dijual seharga 200 ribu, kali ini akan dijual seharga 500 ribu. Apakah dia akan melewatkan kesempatan ini? Berengsek. Hua Wuxiang mengepalkan tangannya dengan erat. Tanpa rumput pemurni darah berusia 3.000 tahun, jika dia ingin berhasil memolah tubuh sage Cloud Rissing, dia harus mengambil jalan memutar. Jangan khawatir. Wajah Hua Yeyu menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Melihat ini, Hua Wuxiang merasa lebih nyaman. Saudara Ding, sepertinya kita tidak bisa mendapatkan rumput pemurnian darah kali ini. Suge Hui dan Bai Xiaoling mengirimkan suara mereka ke Ding Yuanji. Jangan khawatir, pelelangannya belum berakhir. Ding Yuanji tersenyum percaya diri. Saat kedua wanita itu melihat ini, mereka sedikit terkejut. Mungkinkah saudara Ding masih punya cadangan? Namun, sejauh yang mereka tahu, jumlah total kristal spiritual sedang yang bisa mereka keluarkan bertiga tidak lebih dari 250 ribu. Pemuda ini telah menawar 500 ribu kristal spiritual menengah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ekspresi terkejut muncul di mata Long Tian. Sebelum orang-orang yang diatur bergerak, sudah ada orang bodoh yang membantunya menaikkan tawaran. 500 ribu, he he. Sama, he he. Semua orang menunjukkan ekspresi jijik dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, mereka sangat terpukul. Mereka datang ke alun-alun monster langit dengan persiapan yang matang, namun mereka bertemu dengan Tuoba King Feng, yang tidak bermain sesuai aturan, sehingga membuat persiapan mereka sia-sia. Apakah keluarga Tuoba sudah begitu kaya? Sepertinya saya harus menyarankan kepada Ras Naga Purba untuk meningkatkan upeti keluarga Tuoba. Beberapa anggota Dragon Rache memandang Tuoba King Feng dengan ketidakpuasan dan berpikir sendiri. 510 ribu kristal spiritual menengah. Ding Yuanji sedikit mengangkat tangannya dan berkata dengan jelas. Saudara Ding. Suge Hui dan Bai Xiaoling terkejut. Jangan khawatir. Ding Yuanji tersenyum pada mereka. Ketika kedua wanita itu melihat ini, mereka sudah memahami bahwa kristal spiritual tengah yang telah disiapkan Ding Yuanji kali ini jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ding Yuanji, beraninya kamu melawanku? Ekspresi puas diri Tuoba King Feng menghilang seketika, dan dia menatap Ding Yuanji dengan marah. Setiap orang setara dalam pelelangan. Ding Yuanji tersenyum tipis. Baiklah, saya akan membayar 550 ribu. Tuoba King Feng mencibir. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengikuti. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. 600 ribu. Ding Yuanji berkata dengan jelas. Anda. Ekspresi Tuoba King Feng sedikit berubah. Keyakinan Ding Yuanji membuatnya merasa sedikit terancam. Meskipun dia telah menyiapkan 700 ribu kristal spiritual menengah kali ini, 90 persen diantaranya diam-diam diambil dari keluarga Tuoba. Awalnya, dia berencana untuk bertindak dulu dan kemudian melapor agar dia bisa menebusnya di masa depan. Namun, dari kelihatannya, 700 ribu kristal spiritual tingkat menengah tampaknya tidak cukup aman. Berhentilah berdebat. Ras naga air hitam akan mengambil rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini. Seorang lelaki tua berdiri perlahan. Setelah melirik Ding Yuanji dan Tuoba King Feng dengan pandangan menghina, dia berkata kepada Long Tian, 800 ribu kristal spiritual menengah. 800,000. Ses. Semua orang menghirup udara dingin. Ras naga air hitam. Ketika Ning Ki mendengar kata-kata ini, dia tanpa sadar menatap lelaki tua itu. Memang benar, auranya sangat mirip dengan Hei Sui Yunsi. Berengsek. Tuoba King Feng duduk di kursinya dengan linglung. Ini. Wajah Ding Yuanji juga menunjukkan ekspresi, salah perhitungan. 800 ribu. Hahaha, memang ras naga air hitam. Baik-baik saja maka. Long Tian tertawa. Dia bermaksud untuk segera menutup kesepakatan itu. Menurutnya, Blut Refinement Grace berumur 3.000 tahun yang dijual dengan harga ini sudah merupakan harga tertinggi. Harga ini bahkan lebih mahal dibandingkan saat rumput pemurnian darah berada pada kondisi paling langka. Mustahil bagi siapapun yang hadir untuk menawarkan harga lebih tinggi daripada ras naga air hitam. 1 juta. Hua Yeyu berdiri dan berkata, 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. 1 juta kristal spiritual menengah. Gila, kelompok orang ini gila. Rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun dijual dengan harga lebih tinggi daripada rumput pemurnian darah berusia 6.000 tahun. Chu Feng mencibir sinis. Siapa wanita itu? Dia tampaknya adalah pemimpin dari 5 racun Sekte Ilahi, kata Mujuner dengan suara rendah. Sekte Ilahi 5 racun. Mubai sedikit mengernyit. Sekte kelas 2 sebenarnya bisa mengeluarkan 1 juta kristal spiritual menengah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yuan Kongming menunjukkan ekspresi berpikir. Bagus sekali, rumput pemurnian darah ini milikku. Hua Wushang sangat gembira dan tidak memikirkan mengapa Hua Yeyu tiba-tiba memiliki kristal spiritual menengah dalam jumlah besar. Ha? Jika aku, Tuoba King Feng, tidak bisa mendapatkannya, Ras Naga Air Hitamu, Ding Yuan Ji, juga tidak bisa mendapatkannya. Wajah Tuoba King Feng menunjukkan senyuman sombong dan berkata dengan keras. Wajah tetua Ras Naga Air Hitam tiba-tiba menjadi sedikit muram. Saat dia hendak berbicara, suara lain datang dari tidak jauh dari Hua Yeyu. 1 juta 50 ribu kristal spiritual menengah. Siapa yang menawar lagi? Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat Kaisar Dou kecil mengangkat tangannya. Orang ini tidak lain adalah Ningqi. Ekspresi Hua Yeyu tiba-tiba menjadi sangat suram. Mata Hua Wushang menunjukkan jejak niat membunuh yang tersembunyi. Yuan Kongming dan yang lainnya sangat penasaran. Tuoba King Feng sedikit terkejut. Itu dia, Longsun Yu, yang lesu di platform tinggi, sepertinya disuntik dengan darah ayam setelah melihat Ningqi. Matanya seperti pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam Ningqi. Matanya dipenuhi dengan kebencian mengerikan yang tak ada habisnya. Tidak mungkin, kamu hanya seorang Kaisar Dou. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak kristal spiritual tengah? Kamu menyebabkan masalah. Tuoba King Feng tanpa sadar berteriak. Ningqi memandangnya dengan jijik dan berkata, Karena saya Kaisar Dou terkaya. Jangan mengerutu di depan saya jika Anda tidak punya uang. 664 Adik kecil ini benar-benar menawar 1,05 juta kristal spiritual tingkat menengah dan bukan 1,05 juta kristal spiritual tingkat rendah. Long Tian memandang Ningqi dengan curiga. Bagaimana mungkin Dou Huang Puncak yang baru saja memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian memiliki begitu banyak kristal spiritual? Semua orang tidak mempercayainya dan memandang Ningqi seolah-olah mereka sedang melihat pembohong. Adikku, jangan menimbulkan masalah di perusahaan perdagangan naga melonjak. Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Seorang Dou Zhong di belakang Ningqi menyarankan. Sepertinya lebih menarik. Menarik. Ular neraka kegelapan memandang Ningqi sambil tersenyum. Dari sikap dan nada bicara Ningqi, dia tahu bahwa Ningqi di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Keyakinan seperti itu sulit dipalsukan. Dou Huang terkaya. Kamu mempermainkanku. Tuoba Qingfeng segera bereaksi dan merasa bahwa Ningqi hanya mempermainkannya. Jika kamu benar-benar memiliki 1,05 juta kristal spiritual menengah, maka aku akan membiarkanmu memiliki rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini. Hua Yeyu memandang Ningqi dan berkata dengan lemah. Ibu. Mata Hua Huashang menunjukkan sedikit keterkejutan. Jangan khawatir, dia tidak bisa memiliki begitu banyak kristal spiritual menengah. Hua Yeyu mengirimkan suaranya. Mendengar ini, Hua Huashang menghela nafas lega. Ibunya benar, tidak peduli seberapa besar Meng Qingling mencintai Ningqi, dia tidak akan pernah memberinya begitu banyak kristal spiritual tengah. 1,05 juta. Jumlah uang ini dapat digunakan untuk membeli dua senjata dou tingkat surga kelas menengah. Bahkan metode ki tingkat surga tingkat rendah saja sudah cukup. Sepertinya aku tidak membutuhkan Hua Yeyu untuk berurusan denganmu. Perusahaan perdagangan naga melonjak tidak akan melepaskanmu hari ini. Li Dongjun memandang Ningqi dengan kebencian dan menyeringai. Seolah-olah dia bisa melihat nasib menyedihkan Ningqi. Memikirkan adegan ini, hati Li Dongjun terasa segar. Orang ini sepertinya familiar. Tetua tingkat Douzong memandang Ningqi dan berpikir keras. Elder, dia adalah Ningqi, yang pertama di peringkat naga. Dia telah datang ke rumah Douzong kami berkali-kali. Duan Minglong mengirimkan suaranya. Jadi itu dia. Mata tetua Douzong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang legendaris nomor 1 di daftar peringkat Tuan Muda di sini. Terlebih lagi, hubungan antara orang nomor 1 di daftar Fana dan Istana Naga Ilahi sangatlah rumit. Dia adalah musuh seseorang, tapi juga teman seseorang. Dia mendengar bahwa Duan Yingjun sangat dekat dengan Ningqi ketika dia berada di sekte Cloud Rissing, jadi sikap Istana Naga Ilahi terhadap Ningqi agak ambigu. Apakah menurut kalian dia benar-benar memiliki begitu banyak kristal spiritual tingkat menengah? Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari pintu perusahaan perdagangan Naga Melonjak hari ini. Jika Iksi mengirimkan suaranya ke Mujuner dan yang lainnya. Itu tidak mungkin. Istana Raja Mu telah mengerahkan semua sumber daya kita, tapi kita hampir tidak dapat mengumpulkan 1 juta kristal spiritual tingkat menengah. Dia hanyalah Dou Huang Puncak. Tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak kristal spiritual. Mubai berkata dengan percaya diri. Semuanya tidak bisa dikatakan mutlak. Saya merasa perkataannya bukannya tidak berdasar. Kei Wei Tao berkata dengan ringan. Kalau begitu ayo kita bertaruh. Ayo bertaruh seribu kristal spiritual tingkat menengah. Kata Mubai. Mujuner memelototi Mubai, tapi Kei Wei Tao tersenyum. Baiklah, aku berani bertaruh. Penjaga toko Long Tian, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Apakah kamu tidak akan menjatuhkan palu? Ningqi memandang Long Tian dan tersenyum tipis. Oke. Long Tian menganggup dan menatap kerumunan. Apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi dari 1.050.000 kristal spiritual menengah? Semua orang diam. Bahkan jika mereka memiliki kristal spiritual, mereka tidak akan pernah mengeluarkannya untuk membeli rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun. Hal ini tidak hemat biaya. Mereka lebih memilih menunggu kesempatan berikutnya. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang hadir, mungkin tidak ada orang lain selain klan naga air hitam yang mampu mengeluarkan begitu banyak kristal suci. 1.050.000 kristal spiritual menengah terjadi sekali. Kedua kalinya. Ketiga kalinya. Kesepakatan. Sampai Long Tian menjatuhkan palu, tetua klan naga air hitam hanya memandang Ningqi dengan acuh-ta'acuh dan tidak melanjutkan penawaran. Adikku, rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini milikmu. Mari kita selesaikan masalah ini. Long Tian memandang Ningqi dan tersenyum tipis. Dia sudah siap di dalam hatinya. Selama Ningqi mengatakan bahwa dia tidak memiliki kristal spiritual, Long Tian secara pribadi akan menekan Ningqi. Wajah Long Sun Yu sangat jelek. Di antara orang-orang yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang tahu bahwa Ningqi tidak hanya bisa mengeluarkan 1.050.000 kristal spiritual menengah, tetapi bahkan 6.050.000 kristal spiritual menengah. He he. Ningqi tersenyum tipis dan berjalan ke platform tinggi. Dengan lambayan tangannya, semua orang merasakan aura Doki menyapu ke arah mereka. Di depan Ningqi, ada banyak kristal spiritual tengah seukuran ibu jari. Menurut ukurannya, setidaknya ada satu juta buah. Hai. Semua orang tersentak dan memandang Ningqi dengan ngeri. Kemudian, mereka melihat kristal spiritual. Beberapa orang bahkan mengucek mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tuoba King Feng pucat dan dia masih tidak mau mempercayainya. Kekayaan orang ini sangat kaya sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Yuan Kong Ming dan Chu Feng saling memandang dengan kaget. Kemudian, mereka memandang Ningqi dengan iri dan merasa sedikit malu pada saat yang sama. Wajah Ding Yuanji sangat tenang. Zugehui dan Zugehui tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi keduanya tahu bahwa suasana hatinya pasti sedang buruk. Bagaimanapun, teknik budidaya yang saat ini dia kembangkan sangat membutuhkan rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun. Tampaknya, kemajuan teknik budidaya Ding Yuanji akan sangat lambat. Setelah melihat kristal spiritual ini, ekspresi Hua Yeyu berubah beberapa kali. Adapun Hua Wuxiang, dia sangat marah hingga wajahnya membiru. Long Tian memandang Ningqi dengan kaget. Dia tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak kristal spiritual tingkat menengah. Kemudian, dia memeriksa dan menghitung. Setelah memastikan bahwa jumlah kristal spiritual itu benar, Long Tian memasukkan kristal spiritual ke dalam cincin interspatial. Kemudian, dia mengambil kotak biok dari Long Sun Yu yang tanpa ekspresi dan menyerahkannya kepada Ningqi. Dia tersenyum dan berkata, Adik, rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun ini milikmu. Terima kasih. Ningqi tersenyum tipis dan memasukkan rumput pemurnian darah ke dalam kantong luar angkasa. Lalu, dia berbalik dan pergi. Ibu. Hua Wuxiang mengepalkan tangannya. Cari pemilik tempat ini dan berikan dia seribu kristal spiritual menengah. Katakan padanya aku ingin bersaing dengan anak itu. Hua Yeyu berkata dengan lemah dan menyerahkan cincin interspatial kepada Hua Wuxiang. Lalu, dia mengejar Ningqi. Kakak senior, ayo ikuti dia. Orang ini memiliki rumput pemurnian darah dan kemungkinan besar akan melarikan diri dari Celestial Monster Square. Zhou Luning berkata pada Wu Ma Fengling. Jangan khawatir, dia pasti akan memilih untuk mengkonsumsi rumput pemurnian darah di sini. Wu Ma Fengling berkata dengan lemah. Jika benda semacam ini tidak segera dikonsumsi, benda itu akan dirampok segera setelah dia meninggalkan Celestial Monster Square. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Ningqi tidak akan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Longsun Yu membisikkan beberapa kata di telinga Longtian. Semakin banyak Longtian mendengarkan, semakin buruk wajahnya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan langsung mengejar Ningqi. Longsun Yu buru-buru mengikuti di belakang dengan senyum bangga di wajahnya. 665 Melihat Hua Yeyu mengejar Ningqi, dan bahkan Longtian mengejar Ningqi karena alasan yang tidak diketahui, Yuan Kongming dan yang lainnya saling melirik. Akhirnya, mereka diam-diam bangkit dan pergi. Mereka ingin melihat apakah Ningqi berencana melarikan diri dari pabrik setan surgawi atau apakah dia punya rencana lain. Melihat Ningqi memasuki penginapan, wajah Hua Yeyu menjadi semakin muram. Tidak lama kemudian, Longtian bergegas mendekat. Pemimpin Hua, di mana anak laki-laki itu? Longtian bertanya setelah melihat Hua Yeyu. Hua Yeyu melirik Longtian dan menunjuk ke penginapan, ayo masuk. Oh. Longtian mengerutkan kening dan berkata kepada Hua Yeyu, pemimpin Hua sepertinya memiliki dendam terhadap anak itu. Manager Long, apakah kamu akan membantunya? Mata Hua Yeyu menjadi muram. Budidaya Longtian jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia setidaknya adalah Douzun Bintang 4. Jika dia ingin membantu Ningqi, dia bisa melupakan penindasan Ningqi. Anda telah salah paham terhadap saya, pemimpin Sekte Hua. Saya tidak sengaja mengetahui bahwa ia telah mencuri sesuatu dari perusahaan perdagangan Soaring Dragon. Saya khawatir 1 juta 50 ribu kristal suci aslinya adalah milik perusahaan perdagangan Soaring Dragon. Karena Anda sudah dendam terhadapnya, aku ingin tahu apakah kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Longtian tersenyum. Saat ini, Yuan Kongming dan yang lainnya kebetulan ada di sini. Setelah mendengar kata-kata Longtian, mereka tiba-tiba menyadari dari mana kristal spiritual Ningqi berasal. Aku tidak menyangka kristal spiritual itu akan dicuri dari perusahaan perdagangan naga melonjak. Dia benar-benar berani. Bai Xiaoling mengerutkan kening. Saudara Ding, sepertinya Longtian akan mengambil kembali rumput pemurnian darahnya yang berumur 3.000 tahun. Kita masih punya satu kesempatan lagi. Suge Hui berkata dengan gembira. Ding Yuanji mengangguk sambil tersenyum tipis. Bukan hanya dia, Yuan Kongming dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Duan Jun Tian, Duan Ming Long, dan tetua klan Duan berdiri di bagian paling luar dari kerumunan. Namun, sebagai Raja Dou Bintang 7, dia tentu saja mendengar apa yang dikatakan Longtian kepada Hua Ye Yu. Dia menyombongkan diri di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika Ningki lebih kuat darinya? Dia masih menyinggung seseorang yang lebih kuat. Dengan dua douzun yang menjaganya di pintu, dia bisa melupakan untuk melarikan diri. Kakak senior, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun kali ini. Zhou Ninglu berkata sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wuma Fengling terus merasa bahwa situasi di hadapannya tidak akan menjadi masalah bagi Ningki. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, Wuma Fengling mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah aku berhalusinasi? Di sisi lain, Hua Wuxiang telah mendapatkan izin dari pemilik lokakarya Celestial Demon Arena dan bergegas ke sisi Hua Ye Yu dengan membawa token tersebut. Mengikuti di belakang Hua Wuxiang adalah Serigala Iblis Tingkat 8 yang mereka temui sebelumnya. Dengan siapa kamu akan bersaing? Setan Serigala Peringkat 8 melirik Longtian dengan acuh-ta'acuh dan kemudian memandang Hua Ye Yu. Bibir Hua Ye Yu bergerak sedikit. Setan Serigala Peringkat 8 mengerutkan kening dan berkata, Menurut apa yang saya tahu, orang itu hanyalah Doh Huang Puncak. Anda sudah menjadi Doh Zun Bintang 1. Jika Anda ingin bersaing dengan Puncak Doh Huang di Sky Demon Square, saya khawatir seribu kristal spiritual menengah tidak akan cukup. Hua Ye Yu sedikit mengernyit dan menatap Serigala Iblis Tingkat 8. Berapa banyak kristal suci yang aku perlukan? Setidaknya seratus ribu kristal spiritual menengah. Kata Serigala Iblis Peringkat 8 dengan acuh-ta'acuh. Dengan itu, wajah Hua Hu Hu Xiang menjadi pucat. Seratus ribu. Hua Ye Yu mengerutkan keningnya. Iblis Serigala Senior, apakah kamu kenal dengan pria itu? Kurasa begitu. Dia meminta seratus ribu kristal spiritual menengah. Jelas sekali, dia melindungi orang itu. Kamu salah. Ini hanyalah ukuran dari lapangan setan surgawi. Jika Doh Zun Bintang 1 dapat menghabiskan seribu kristal spiritual tingkat menengah untuk menantang seseorang dengan tingkat pengolahan yang lebih rendah, bagaimana lapangan setan surgawi bisa aman. Yah, itu masuk akal. Jelas sekali, Hua Ye Yu juga memikirkan hal ini. Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 tampak sangat bertekad. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sampai dia meninggalkan lapangan setan surgawi. Hua Ye Yu berkata dengan acuh-ta'acuh. Teruskan. Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 tersenyum. Selama Ningki meninggalkan lapangan setan surgawi, dia tidak akan berada di bawah yurisdiksinya. Tidak peduli berapa kali Hua Ye Yu ingin membunuh Ningki. Berapa banyak kristal suci yang harus kubayar untuk menantang orang itu? Tuoba King Feng mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Selama Ningki meninggalkan lapangan setan surgawi, bahkan jika dia ingin membalas dendam, Ningki akan jatuh ke tangan Hua Ye Yu. Oleh karena itu, dia harus memberi pelajaran pada Ningki saat dia masih berada di lapangan setan surgawi. Tuoba King Feng dipenuhi amarah ketika dia memikirkan bagaimana Ningki telah mempermalukannya. Jika dia tidak melumpuhkan kultifasi Ningki, dia tidak akan bisa memadamkan api di dalam hatinya. Anda, 10 ribu. Kata Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 dengan acuh-ta'acuh. 10 ribu. Saya ingin menantangnya. Tuoba King Feng mencibir. Selanjutnya, dia mengeluarkan 10 ribu kristal spiritual menengah. Setelah Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia mengangguk dan memasuki penginapan. Semua orang mengira Ningki akan dibawa keluar olehnya. Tanpa diduga, setelah 15 menit, Iblis Serigala Iblis Peringkat 8 perlahan keluar dari penginapan, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Orang itu tidak ada di dalam. Kata Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin? Tuoba King Feng berkata dengan marah, saya dengan jelas melihatnya memasuki penginapan dengan mata kepala sendiri. Mata Iblis Serigala Iblis Pangkat 8 bagaikan kilat saat dia menatap Tuoba King Feng. Tekanan yang menakutkan membuat Tuoba King Feng mundur tiga hingga empat langkah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu? Kata Iblis Serigala Iblis Tingkat 8 dengan dingin. Huh! Tuoba King Feng mendengus dingin. Melihat Hua Yeyu telah memasuki penginapan, dia mengikutinya masuk. Setelah mencari beberapa kali, dia tidak menemukan jejak Ningki. Di lobi, dia bertukar pandang dengan Hua Yeyu dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Bagaimana Ningki meninggalkan tempat ini? Melihat Hua Yeyu dan Tuoba King Feng keluar dengan tangan kosong, semua orang penasaran. Setelah sekian lama, karakter utama sudah kabur. Menarik, menarik. Bibir ular neraka sedikit melengkung. Tuan Hua, saya akan menjaga pintu keluar pasar. Dia pasti masih di pasar. Pergi dan temukan dia. Kata Long Tian. Hua Yeyu mengangguk. Selanjutnya, Long Tian menjaga pintu keluar pasar sementara Hua Yeyu dan yang lainnya mencari Ningki di lapangan setan surgawi. Tempat pelatihan budidaya tingkat rendah. Setelah Ningki mengonsumsi rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun, dia menemukan bahwa garis keturunan-keturunan Titan Apokaliptik miliknya telah sedikit diperkuat. Namun, perubahan yang paling jelas adalah meridian di tubuhnya sekitar dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa fisiknya telah meningkat pesat. Kemungkinan penyimpangan Ki juga telah sangat berkurang. Sekarang aku telah kembali ke asalku dan berubah menjadi tubuh asli dari spesies sejati pemusnahan Titan. Itu seharusnya cukup untuk menahan 90 juta poin pengalaman, kan? Ningki berkata dalam hatinya. Namun, aku hanya bisa berubah menjadi tubuh asliku sebulan sekali. Lebih baik menunggu sampai aku kembali ke Cloud Rising Sek dan menerobos. Selanjutnya, Ningki berkultivasi di tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama sebulan. Ketika dia kembali ke penginapan, dia sudah ditangkap sebelum dia bisa menamparkan jimat mistik tembus pandang kelas menengah di tubuhnya. Kamu memang masih di sini. Iblis Serigala Iblis tingkat 8 memandang Ningki dan tersenyum tipis. Senior, apa maksudmu dengan ini? Ningki sedikit mengernyit. Seseorang ingin bersaing denganmu. 666. Lapangan Monster Surgawi. Di arena. Ningki berdiri di atas panggung, dan di seberangnya adalah Tuoba King Feng, yang memiliki senyum sinis di wajahnya. Kemudian, Ningki melirik ke tribun dan melihat banyak wajah familiar melintas. Selain binatang Iblis dan klan naga, kebanyakan dari mereka adalah klan manusia. Banyak orang dari klan manusia memiliki ekspresi jelek di wajah mereka karena mereka dapat melihat bahwa tubuh Ningki sepertinya telah sedikit berubah. Dia pasti telah mengambil rumput pemurni darah berusia 3.000 tahun. Ibu, aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Hua Wuxiang berkata dengan muram. Ya. Hua Yeyu hanya menganggup, selama dia bisa selamat dari serangan Taba King Feng, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara pribadi. Dia selamat dari serangan Taba King Feng. Li Dongjun mencibir. Tuoba King Feng ada di daftar peringkat Tuan Muda, dan budidayanya lebih tinggi daripada Li Dongjun. Tentu saja, dalam hal kekuatan tempur, Li Dongjun yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari Tuoba King Feng. Lagi pula, 13 pedang desolate miliknya bukan hanya untuk pertunjukan. Apakah menurutmu Ningki punya peluang memenangkan pertandingan ini? Yuan Kongming berkata sambil tersenyum tipis. Tidak ada peluang untuk menang. Kata Cu Feng acuh tak acuh. Saudara Cu benar. Ketika Taba King Feng menjadi gila, hanya saudara Kongming dan saudara Cu yang menjadi lawannya. Ningki mungkin yang pertama dipangkat naga, tetapi dia tidak berada pada level yang sama dengan kita. Douzong muda tersenyum ketika dia berbicara. Di saat yang sama, dia menyanjung mereka berdua tanpa meninggalkan jejak. Cukup banyak Douzong yang mengangguk setuju. Namun, mereka bisa merasakan dua tata pandingin dari Fang Chun dan Ding Yuanji. Jelas sekali, kata-kata Douzong muda secara tidak sengaja telah menyinggung perasaan kedua orang ini. Kekuatan mereka tidak lebih rendah dari Yuan Kongming dan Cu Feng. Kaka, bagaimana menurutmu? Ningki bisa mengalahkan burung hantu desolate kuno, tapi bisakah dia mengalahkan Taba King Feng? Mubai berbisik. Sebelum Mu Juner dapat berbicara, Jika Iksi mencibir dengan nada mengejek, bahkan jika kita berempat menyerang bersama, kita tidak akan mampu mengalahkan Taba King Feng. Adapun Ningki, bisakah dia mengalahkan salah satu dari kita? Tentu saja mereka tidak bisa mengalahkan kita. Kata Mubai. Lalu apa yang kamu katakan tadi? Apakah kamu bodoh? Jika Iksi mencibir. Aku bertanya pada adikku. Itu bukan urusanmu. Mubai memutar matanya. Jika Iksi tersenyum dan mengabaikan Mubai. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Ningki dan Tua Ba King Feng. Mereka sepertinya hendak bertengkar. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu tidak mempunyai peluang untuk menang melawanku. Lagi pula, kamu hanyalah seorang douhuang puncak yang telah melangkah ke tahap hidup dan mati pertama. Di mataku, kamu seperti seekor semut. Tua Ba King Feng tersenyum tipis pada Ningki. Dia merasa bisa mengendalikan hidup dan mati Ningki, jadi dia sangat santai. Dia ingin menggoda Ningki sebelum dia melumpuhkan kultivasinya. Oh, kesempatan apa yang kamu berikan padaku? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika semua orang mendengar ini, cara mereka memandang Ningki tiba-tiba berubah. Ekspresi kekecewaan muncul di mata Fang Mo. Dia tidak menyangka Ningki akan sama dengan mereka di saat kritis hidup dan mati. Dia akan membungkuk dan mengikis demi hidupnya sendiri. Apakah ini peringkat pertama di peringkat naga? He he, itu saja. Semua orang menggelengkan kepala secara serempak. Ningki, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Hua Wuxiang mengepalkan tangannya dan menatap Ningki dengan dingin. Matanya dipenuhi kegembiraan. Di sampingnya, ekspresi Li Dongjun sama persis dengan ekspresinya. Hahaha, bagaimana kalau ini? Berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Aku akan melihat bagaimana perasaanku sebelum memutuskan. Tuoba King Feng tertawa terbahak-bahak. Seperti apa gonggongan anjing itu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Guk, Guk, Guk. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Tuoba King Feng secara tidak sadar mendemonstrasikannya. Arena itu benar-benar sunyi. Wajah banyak orang memerah, tetapi mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak. Mereka takut Tuoba King Feng yang gila ini akan menaruh dendam terhadap mereka. Ningki tersenyum dan berkata, Kamu cukup pandai meniru gonggongan anjing. Berengsek. Tuoba King Feng bereaksi. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia dengan marah menggeram pada Ningki. Semut, Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Dengan kultifasimu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Namun, kamu telah membuatku marah berkali-kali. Saya pikir Ningki telah mengakui kekalahan. Saya tidak menyangka dia telah menggali lubang untuk dilompati oleh Tuoba King Feng. Bintang Douzong dari klan Tuoba. Bukanlah keberuntungan dia memperoleh peringkat pertama di peringkat naga. Yuan Kong Ming tersenyum dan berkata, Tiba-tiba aku sedikit menyukai orang ini, kata Chu Feng dengan wajah kasihan. Sangat disayangkan dia telah membuat marah Tuoba King Feng seperti ini. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan arena. Jika orang ini adalah Douzong bintang satu, dia mungkin memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sayang sekali dia bukan seorang Douzong. Di sampingnya, Yuan Sang diam-diam tertawa di dalam hatinya sambil menatap Ningki dengan sombong. Fang Mo, bukan suatu kebetulan bahwa kamu dikalahkan oleh orang ini saat itu. Aku belum pernah melihat Douzong bertindak begitu arogan di depan Tuoba King Feng. Mungkin, inilah rahasia dibalik mengapa dia memperoleh peringkat pertama di peringkat pertama di peringkat naga. Fang Chun berkata dengan lemah. Fang Mo tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Ningki dengan ekspresi kontemplasi tambahan. Tidak ada gunanya jika orang ini mati di sini. Fang Bai diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bagaimanapun, Ningki adalah manusia pertama yang memperoleh peringkat pertama dalam peringkat naga dalam lebih dari 100 tahun. Dia sangat penting bagi umat manusia. Jika dia mati di tangan rakyatnya sendiri, bukankah dia akan menjadi lelucon bagi ras naga? Jika orang ini bersembunyi dan berlatih hingga level Douzong sebelum keluar, dia tidak akan dikalahkan oleh Tuoba King Feng hari ini. Sebagai murid dari Sekte Cloud Rishing, apakah Sekte Cloud Rishing tidak mengingatkannya? Zugehui menggelengkan kepalanya dan berkata, Sesuatu yang salah. Ding Yuanji tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Bai Xiaoling dan Zugehui sedikit terkejut. Kakak Ding, ada apa? Saya merasa orang ini masih memiliki rencana cadangan. Kata Ding Yuanji. Tidak mungkin. Bahkan jika dia memiliki kartu truf, bagaimana dia bisa melampaui begitu banyak level dan menghadapi Douzong bintang tujuh? Zugehui mengerutkan ke Ning dan berkata, Bai Xiaoling mengangguk. Kesenjangan antara puncak Douhuang dan Douzong bintang tujuh terlalu besar. Meskipun kedua gadis itu selalu patuh pada Ding Yuanji, mereka tidak berani setuju dengan pemikiran Ding Yuanji saat ini. Ding Yuanji tidak membantah. Dia hanya punya sedikit perasaan bahwa Ningqi tidak akan mampu menahan dua gerakan dari Tuoba King Feng. Ya, dia merasa Tuoba King Feng akan mampu mengalahkan Ningqi dalam satu gerakan. Tidak ada yang mengira Ningqi bisa menciptakan keajaiban lain. Bagaimanapun, dia saat ini sedang menghadapi Tuoba King Feng. Bahkan jika dia baru saja menembus naga raksasa peringkat tujuh dan menduduki peringkat pertama dalam peringkat naga saat itu, mustahil baginya untuk menandingi seorang veteran Douzong seperti Tuoba King Feng. Apakah kamu mendengar itu? Tidak ada yang mengira kamu cocok untukku. Di antara Douhuang, seekor semut. Tuoba King Feng mengejek. Apakah begitu? Lihat lebih dekat. Apakah saya seorang Douhuang? 667. Tuoba King Feng benar-benar merasakan sedikit tekanan saat dia melihat Ningqi setinggi 10 kaki. Tekanan ini bukan karena kultifasi Ningqi, tapi karena tubuhnya. Aneh, aku tidak merasa seperti ini bahkan saat aku menghadapi naga setinggi 1000 kaki. Mata Tuoba King Feng menunjukkan sedikit keraguan. Dia tidak tahu bahwa garis keturunan-keturunan Titan lebih mulia daripada ras naga, dan keturunan Titan apokaliptik adalah garis keturunan menengah ke atas di antara keturunan Titan. Tekanan yang dia rasakan berasal dari garis keturunannya. Di saat yang sama, ekspresi Hua Yeyu dan manusia lainnya berubah drastis. Ras naga dan binatang iblis bahkan lebih peka terhadap aura garis keturunan. Garis keturunan iblis kuno. Dia binatang iblis. Tidak, dia hanya manusia dengan garis keturunan iblis kuno. Wajah Hua Yeyu menjadi gelap. Dia tahu bahwa ada beberapa orang di klan manusia yang memiliki garis keturunan klan iblis kuno. Orang-orang ini biasanya memiliki bakat yang sangat baik, tetapi mereka mungkin tidak dapat mengaktifkan garis keturunan tipis itu sampai mereka meninggal karena usia tua. Mereka yang bisa membangkitkan garis keturunan pada akhirnya akan menjadi makhluk suci seperti Kaisar Dou. Kamu salah. Ini hanya fisik suci biasa, kan? Bukankah sekte Cloud Rising memiliki fisik suci Cloud Rising? Setelah mengolahnya, nampaknya seseorang juga bisa berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Chu Feng mengerutkan kening. Itu mungkin. Yuan Kong Ming mengangguk. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar itu. Jika Ningki benar-benar manusia yang telah membangkitkan garis keturunan iblis kuno, akan sangat sia-sia jika anak ajaib seperti itu mati di sini. Tentu saja, orang-orang seperti Hua Hu Shang, Li Dong Jun, dan Yuan Sang tidak akan berpikiran seperti itu. Mereka tidak sabar menunggu Ningki segera mati. Ketika iblis serigala tingkat ke-8 merasakan aura garis keturunan klan iblis kuno dari tubuh Ningki, sedikit penyesalan melintas di wajahnya. Sayangnya, Ningki sudah memasuki arena dan dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan bos. Tetua, ras naga kita harus membunuh keberadaan seperti itu. Jika tidak, umat manusia akan memiliki kaisar dou lagi di masa depan. Kata naga air hitam dengan suara rendah. Mereka berbeda dari Chu Feng dan yang lainnya. Mereka seratus kali lebih sensitif terhadap aura daripada Chu Feng dan yang lainnya, jadi mereka tidak mengira Ningki hanyalah tubuh suci biasa. Tetua naga air hitam mengangguk sedikit, jika dia tidak mati di sini, aku sendiri yang akan membunuhnya. Para naga menghela nafas lega ketika mendengar itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya semakin mengejutkan penonton. Setelah bertransformasi menjadi wujud asli dari keturunan Armageddon Titan, keterkejutan yang dibawa Ningki ke kerumunan belum berakhir. Hal ini terutama terjadi ketika dia menunjukkan senyuman tipis, menatap taba King Feng, dan berteriak, hancurkan. Gelombang pengalaman yang liar langsung mengalir ke tubuh Ningki dari sistem. Douki pembunuh naga di tubuhnya melonjak dan membentuk awan Douki di langit. Luasnya setidaknya satu hektare. Sebuah terobosan. Tahap kedua hidup dan mati. Mustahil. Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Masing-masing dari sembilan tahap hidup dan mati sangatlah sulit. Orang-orang seperti Yuan Kong Ming pernah mengalami hal ini sebelumnya. Mereka masih ingat bahwa ketika ingin menerobos, mereka harus melakukan persiapan yang cukup dan mencari tempat yang tenang tanpa ada orang di sekitarnya untuk mencegah kembalinya Douki mereka. Bagaimanapun juga, seorang Douzong mewakili seorang Grandmaster, dan seorang Grandmaster dianggap sebagai orang kelas satu di Dongsuan. Orang jenius yang tak terhitung jumlahnya terhenti di sembilan tahap hidup dan mati. Itulah mengapa mereka sangat terkejut saat melihat Ningki menerobos dengan begitu mudah. Adapun Hua Wuxiang, firasat buruk muncul di hatinya. Adegan ini mengingatkannya pada saat Ningki pertama kali memasuki Cloud Rising Sek dan menjadi raja dalam tujuh langkah. Pada saat itu, Ningki hanya berada di puncak alam Douling. Dia mengambil tujuh langkah berturut-turut dan menjadi Dou Wang bintang tujuh. Karena masalah ini, dia bahkan secara khusus mencari beberapa metode Ki yang telah dipersiapkan dengan baik. Dia ingin tahu tipe apa yang dilatih Ningki. Mungkinkah? Tidak, itu tidak mungkin. Hua Wuxiang menggelengkan kepalanya dengan sikap mengejek diri sendiri. Dia tidak percaya Ningki bisa meniru adegan ini di alam Dou Wang. Tahap kedua hidup dan mati. Dengan tubuh fisik ini, memang bisa menimbulkan masalah bagi saya. Mata taba King Feng dingin, tapi setelah terkejut, dia masih tidak menganggap serius Ningki. Namun, pada saat ini, Ningki dengan lembut berteriak lagi, hancurkan. Selanjutnya, Douki pembunuh naga di tubuh Ningki melonjak lagi, menyebabkan awan Douki di atas kepalanya membesar 30%. Terobosan, tahap ketiga hidup dan mati. Puncak dari tiga tahap hidup dan mati. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun tiga tahap hidup dan mati adalah yang paling mudah untuk dilewati, sangat jarang seseorang berhasil menembus dua tahap secara berurutan seperti Ningki. Mungkin hanya orang-orang yang sangat berbakat yang bisa melakukannya. Selama orang-orang seperti itu tidak mati, pencapaian akhir mereka setidaknya adalah doseng. Sepertinya para tetua diklanku sedikit konservatif dalam menilai dia. Bai Xiaoling bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi Ding Yuanji berubah jelek saat mendengar ini. Mendesis. Terobosan lain. Menakjubkan. Mubai menghirup udara dingin dan menatap Ningki dengan kaget. Tidak heran mengapa air hitam Yunsi kalah darinya. Apakah yang pertama dipangkat naga begitu kuat sehingga tidak manusiawi? Seru Kei Wei Tao. Jadi bagaimana jika ini adalah tahap ketiga hidup dan mati? Dia masih bukan tandingan Tabaking Feng. Jika Ekshi berkata dengan acuh tak acuh. Saya kira tidak demikian. Kata Mu Juner. Indera ke-6 seorang wanita memberitahunya bahwa masalahnya jauh dari ini. Namun, tidak semua orang mempunyai firasat seperti itu. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan Jika Ekshi, termasuk Hua Wuxiang dan Li Dongjun, yang memiliki ekspresi hijau yang tidak biasa. Dia benar-benar telah menembus dua tahap berturut-turut. Selanjutnya, dia tidak mungkin. Tubuh Hua Wuxiang tanpa sadar bergetar. Pada saat ini, Tabaking Feng, yang berada di depan Ningki, mengalami tekanan yang sangat besar. Ini karena aura Ningki akan berlipat ganda dengan setiap terobosan. Tahap ketiga hidup dan mati saja sudah membuat Tabaking Feng merasa seolah-olah sedang menghadapi Douzong bintang 1. Dia tidak tahu bahwa tekanan yang dia rasakan sebenarnya berasal dari garis keturunan Titan pemusnahan dunia. Semua orang menatap Ningki dengan penuh perhatian, takut dia akan membuka mulut di saat berikutnya. Ini harusnya berakhir. Ya, sudah sangat mengesankan bisa menembus dua tahap berturut-turut. Dia layak mendapat peringkat pertama di peringkat naga. Sayangnya, dia akan mati di tangan Tabaking Feng. Banyak orang menghela nafas lega saat melihat Ningki tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini masih Douzong. Fakta bahwa Ningki mampu memberi mereka tekanan seperti itu di alam Douhuang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ningki luar biasa. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, Ningki, yang telah membuat bir selama beberapa waktu, tiba-tiba berteriak enam kali. Merusak. 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 Istirahatlah untukku. Tubuh Ningki setinggi sepuluh kaki seperti Dewa Perang Kuno. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh Douki berwarna perak. Setelah raungan keras terakhirnya, aura di tubuhnya telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Awan Douki di atas kepalanya berukuran hampir 10 hektare, hampir menutupi seluruh arena pertarungan. Dou, Douzong. Dia menerobos sembilan tahap hidup dan mati dan menjadi Douzong. Apakah aku buta? Atau apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Hai. Arena pertarungan dipenuhi dengan seruan dan suara orang yang menghirup udara dingin. Long Tian memandang Long Sun Yu yang tertegun. Bukan salahmu kalau kamu kalah dari bocah ini. 668 Pada saat ini, Ningki tampak tanpa ekspresi di permukaan, tetapi kenyataannya, dia menderita sakit parah. Meridian di tubuhnya hampir pecah berkeping-keping karena terobosan yang terus-menerus. Jika bukan karena rumput pemurnian darah berusia 3000 tahun, dia pasti sudah menderita penyimpangan Ki ketika dia menerobos gerbang hidup dan mati ke sembilan. Untungnya, saya selamat pada akhirnya. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Meridiannya pulih dengan cepat di bawah nutrisi Douki. Hua Yeyu memandang Ningki dengan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia masih tidak percaya bahwa Ningki telah menembus kehidupan ke sembilan dan menjadi Douzong. Sebagai Douzun bintang satu, Hua Yeyu juga merupakan kebanggaan surga ketika ia masih muda. Dia telah bertemu berbagai macam lawan, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai tingkat menakutkan Ningki. Mungkinkah dia sudah sebanding dengan kebanggaan surga dari sembilan klan besar? Hua Yeyu tidak mau mempercayai kesimpulan ini. Selain Hua Yeyu, Hua Yeyu sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan terpuruk di kursinya. Dia masih memiliki niat untuk mengejar Ningki. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk membeli rumput pemurnian darah berusia 3000 tahun untuk melatih tubuh suci Cloud Rising miliknya. Tapi sekarang, Ningki sudah menjadi Douzong bintang satu, dan dia masih menjadi Douhuang bintang satu. Kesenjangan antara keduanya langsung melebar. Hua Wuxiang merasa tidak berdaya. Li Dongjun tidak berdaya seperti Hua Wuxiang. Dia selalu berpikir bahwa budidayanya telah dihancurkan oleh Ningki karena ledakan dahsyat di kota suci naga air. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh Ningki. Tapi sekarang, sepertinya bakat Ningki agak di luar dugaannya. Sangat kuat. Zhou Lu Ning dan Wuma Feng Ling saling memandang dengan kaget. Bocah ini memang tidak biasa. Pantas saja dia tidak takut pada Tuoba King Feng. Kebanggaan surga yang sejati pastilah kebanggaan surga. Ular neraka Yin menyipitkan mata ke arah Ningki, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Yuan Kong Ming dan yang lainnya menatap Ningki dengan tatapan kosong. Saat ini, perasaan mereka sangat rumit, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Terutama Yuan Sang, ekspresinya paling jelek di antara kelompok itu. Sebelumnya, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Ningki, setidaknya budidayanya berada di atas Ningki. Ditambah lagi, dia adalah murid terbaik dari keluarga Yuan, jadi dia masih memiliki rasa superioritas. Namun kini, rasa superioritas itu telah hilang. Tetuaklah naga air hitam menelan seteguk air liur dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Anak ini harus mati. Jika dia tidak mati, umat manusia akan memiliki dodi lagi di masa depan. Niat membunuh yang samar-samar terlihat terpancar dari tubuhnya. Naga air hitam dan naga lain di dekatnya paling merasakannya. Saudara Ding, firasatmu benar. Dia benar-benar punya kartu truf. Setelah pulih dari keterkejutannya, Zugehui dan Bai Xiaoling tersenyum pahit pada Ding Yuanji. Pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan sedikit kekaguman. Seperti yang diharapkan dari kakak Ding, pandangan ke depannya terlalu akurat. Ding Yuanji sendiri sangat terkejut. Dia menduga Ningki memiliki kartu truf, senjata dou, pil obat, atau metode ki. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan menerobos keranah douzong dalam sekali jalan. Memikirkan hal ini, Ding Yuanji tidak bisa menahan senyum pahit. Saat aku kembali kali ini, aku harus membuat ayahku menyenangkan Kasim Yu. Lagi pula, hubungannya dengan Ningki tidak biasa. Mu Bai memandang Ningki dan berkata dengan tekad. Mu Juner dan dua lainnya mengangguk setuju. Dalam sekejap mata, Ningki telah berubah dari douhuang menjadi eksistensi yang setara dengan mereka. Ini terlalu tidak nyata. Mungkin aku bisa merekrut anak ini ke Sky Demon Square. Mata iblis serigala peringkat delapan dipenuhi dengan kemegahan saat dia melihat ke arah Ningki. Tuoba King Feng, aku akan memberimu kesempatan. Belajarlah menggonggong dua kali lagi dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setelah meridiannya diperbaiki, Ningki memandang Tuoba King Feng dan tertawa kecil. Sombong, sombong. Wajah Tuoba King Feng menjadi hijau saat dia berteriak. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Ningki kepadanya sangat berbahaya. Bahkan jika dia berhasil menembus sembilan tahap, dia hanyalah Douzong bintang satu. Saya seorang Douzong bintang tujuh. Dia pasti bukan tandinganku. Tuoba King Feng meraung marah ketika memikirkan hal ini. Tubuh api ekstrim yang tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya segera ditutupi oleh api berwarna merah pucat. Suhu yang menakutkan menyebabkan semua orang yang hadir merasakan angin panas bertiup ke arah mereka. Tanah dalam radius 10 meter dari Tuoba King Feng telah hangus hingga menjadi hitam pekat. Ada juga secercah cahaya menyilaukan di dalamnya. Itu adalah batu yang telah dibakar menjadi kaca. Dari sini terlihat betapa menakutkannya suhu tubuhnya. Tinju lima buddha api hijau. Pergi dan mati. Mengikuti raungan marah Tuoba King Feng, tubuhnya seperti busur dewa yang telah ditarik hingga batasnya saat dia meninju dengan keras ke arah Ningki. Lima buddha dengan berbagai bentuk dan ukuran segera muncul di belakangnya. Nyala api hijau menyala di atas kepala kelima buddha ini. Teknik tinju langit bawah, ya. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman tipis. Alih-alih mundur, dia malah maju dan menyerang Tuoba King Feng. Setelah itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, raksasa yang gigi muncul di belakang Ningki. Raksasa ini tingginya lebih dari seribu kaki, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot yang menonjol. Matanya, khususnya, dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dapat menghancurkan dunia. Mengaum. Kenam naga perak itu meraung dengan liar saat mereka bertabrakan dengan tinju lima buddha api hijau milik Tuoba King Feng. Ledakan. Tuoba King Feng hanya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan disalurkan dari tinjunya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara yang tajam. Itu adalah suara lengannya patah. Lengan kanan Tuoba King Feng terkulai dengan sudut yang mengerikan. Setelah itu, seluruh tubuhnya terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang yang sangat besar. Tubuh Ningki terbakar dengan api hijau dari tinju lima buddha api hijau Tuoba King Feng. Di dalamnya ada nyala api merah samar dari badan api yang tidak bisa dihancurkan. Setelah terbakar sekitar tiga tarikan napas, apinya menghilang, meninggalkan bekas luka hitam pekat. Samar-samar orang bisa melihat bahwa daging Ningki telah hangus. Namun, saat berikutnya, luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging yang hangus itu jatuh ke tanah seolah-olah terkelupas, memperlihatkan kulit yang sangat baru. Hai! Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat tubuh Ningki yang seperti dewa perang dengan kaget. Dikalahkan, Tuoba King Feng dikalahkan dalam satu gerakan. Bocah ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia baru saja menerobos ke kelas Douzong, namun dia telah mengalahkan eksistensi terkenal di main ranking seperti Tuoba King Feng. Seperti yang diharapkan dari peringkat pertama di peringkat naga. Di bawah tatapan kaget semua orang, Ningki berjalan ke sisi Tuoba King Feng, menundukkan kepalanya, dan berkata, Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda kesempatan lagi? 669 Setelah memuntahkan darah, Tuoba King Feng merasa jauh lebih baik. Melihat Ningki setinggi 3 meter yang memancarkan aura menakutkan dari waktu ke waktu, Tuoba King Feng tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Ningki. Pergi ke neraka. Tuoba King Feng meraum dan meninju bagian belakang kepala Ningki dengan tinju 5 buddha api hijau. Kecepatan yang luar biasa, teknik gerakan apa yang dikembangkan oleh Tuoba King Feng. Bahkan aku tidak melihat bagaimana dia bangkit dari tanah. Menurutku itu bukan teknik gerakan. Ini teknik melarikan diri. Yuan Kong Ming mengerutkan kening. Teknik melarikan diri. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada teknik pelarian senyap seperti itu. Setiap teknik pelarian akan menimbulkan fenomena saat dilakukan. Setelah pertempuran, kamu bisa bertanya sendiri pada Tuoba King Feng, kata Yuan Kong Ming dengan tenang. Di matanya, tinju Tuoba King Feng hendak mendarat di belakang kepala Ningki, tapi Ningki sepertinya tidak menyadarinya. Inilah perbedaan antar alam. Meskipun kekuatan tempur Ningki sangat eksplosif, sayangnya budidayanya masih sedikit kurang. Ledakan. Tinju Tuoba King Feng dikepalkan oleh sebuah tangan yang besar. Ningki menatapnya sambil tersenyum. Karena kamu tidak membutuhkan kesempatan, aku serahkan pada seseorang yang membutuhkannya. Anda. Tuoba King Feng sepertinya merasakan jejak niat membunuh yang mengerikan di mata Ningki. Apakah anak ini benar-benar berani membunuhku? Sebelum pemikiran ini selesai, tinju Ningki telah mendarat di tubuh Tuoba King Feng seperti tetesan air hujan. Tuoba King Feng seperti rumput bebek di laut dalam, dihantam ombak. Ningki sekarang menjadi raksasa setinggi tiga kaki, sedangkan Taba King Feng paling tinggi hanya setinggi sembilan kaki. Oleh karena itu, ketika Taba King Feng dipukuli oleh Ningki tanpa bisa melawan sama sekali, mereka yang lebih lemah dari Taba King Feng mau tidak mau menelan ludahnya. Mereka memandang Taba King Feng seolah-olah dia adalah seekor rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Jika ini terus berlanjut, Tuoba King Feng akan mati, kan? Seru Fang Bai. Ya. Fang mau mengangguk. Fang Chun mencibir. Jangan khawatir. Dia tidak akan berani membunuh Tuoba King Feng. Mengapa? Yuan Kong Ming dan Chu Feng memandang Fang Chun. Bahkan Sugehui, Baik Xiaoling Yi, dan Ding Yuanji memandang Fang Chun. Seolah merasakan tatapan Sugehui dan Baik Xiaoling, Fang Chun menunjukkan ekspresi puas diri. Kamu lupa bahwa sekuat apapun dia, dia hanyalah murid dari Cloud Rising Sec. Beraninya dia membunuh murid sembilan klan super. Sugehui kecewa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan pemikiran Fang Chun. Setiap tahun, ada banyak murid dari sembilan klan besar yang tewas dalam berbagai insiden. Sugehui, kamu tidak percaya padaku. Lalu tanyakan pada sepupuku, Fang Mo. Dia pernah bertarung dengan Ningki sebelumnya. Apakah Ningki berani membunuhnya? Saya tidak berani. Fang Chun tersenyum. Ekspresi Fang Mo sedikit berubah dan dia tampak sedikit malu. Aku kenal dia. Pertama kali Ningki muncul di pangkat naga, dia mengalahkan Fang Mo dan mendapat tempat ke-100 di pangkat naga. Sugehui mengangguk. Oleh karena itu, dia pasti tidak berani membunuh Tabak Ying Feng. Fang Chun tertawa kecil. Berhenti. Berhenti memukulku. Jika kamu melanjutkan, aku akan mati. Tiba-tiba, suara permohonan Tabak Ying Feng bergema. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Ningki tersenyum. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Peluang hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Kamu tidak membutuhkannya lagi. Tabak Ying Feng penuh luka dan memandang Ningki dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya menunjukkan sedikit keputus asaan. Tidak. Ledakan. Kepalanya ditinju ke dadanya oleh Ningki seperti ubi. Pada titik ini, Tabak Ying Feng sudah mati. Mujuner dan yang lainnya menatap Ningki dengan mulut ternganga, tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Dibunuh. Orang ini membunuh Tabak Ying Feng. Dia benar-benar berani. Bukankah dia takut dengan balas dendam klan Taba? Sebagai salah satu dari sembilan klan super, klan Taba peduli dengan reputasi mereka. Ini adalah kompetisi sejak awal, dan hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika mereka berani membalas dendam di depan umum, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari sembilan klan super. Dari sembilan klan super. Itu benar. Namun, keluarga dekat Tabak Ying Feng pasti akan membalas dendam secara pribadi. Itu tergantung pada keberuntungan orang itu. Namun, dari kekuatan yang dia tunjukkan di hadapan kita, aku khawatir beberapa orang secara acak tidak akan mampu menghadapinya. Itu benar. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget, terutama Fang Chun. Dia baru saja selesai mengatakan bahwa Ningki tidak akan berani membunuh Tabak Ying Feng, tetapi Ningki telah membunuh Tabak Ying Feng di depan banyak orang. Fang Chun merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di wajahnya, seolah-olah telapak tangan raksasa yang tak terlihat membombardir wajahnya. Aku ingin tahu apakah Klautri Sing Sek bisa melindunginya. Yuan Kong Ming memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Namun, ada sedikit keseriusan di kedalaman matanya. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan Ningki sudah cukup untuk membuatnya peduli. Sebelumnya, bahkan jika Ningki memperoleh reputasi sebagai yang pertama di peringkat naga, ahli seperti Yuan Kong Ming tidak akan mempedulikannya. Sulit untuk mengatakannya. Chu Feng tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Sekarang Tabak Ying Feng yang gila sudah mati, menurutku akan ada lebih banyak orang yang bahagia, bukan? Kata Douzong sambil tersenyum. Melihat mayat Tabak Ying Feng, sudut mulutnya melengkung gembira. Itu benar. Orang gila ini telah menggunakan statusnya untuk menyinggung banyak orang. Menurutku itu tidak mungkin dihitung. Ningki dapat dianggap telah membasmi hama bagi semua orang. Seseorang tertawa. Ibu, kamu harus membunuhnya. Kalau tidak. Hua Wushang berkata pada Hua Yeyu dengan wajah pucat. Hua Yeyu memandang Ningki dengan dingin dan sedikit mengangguk. Li Dongjun menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Ningki mungkin lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya, dengan bantuan Hua Yeyu, itu pasti akan sangat mudah. Setelah membunuh Tabak Ying Feng, sosok Ningki berubah lagi dan kembali ke bentuk normalnya. Lalu, dia meninggalkan arena tanpa ekspresi. Melihat ini, Hua Yeyu berdiri dan mengikutinya. Kakak senior, kenapa kita tidak melupakan misi ini saja? Kekuatan yang ditunjukkan orang itu tadi agak menakutkan. Bisakah kita membunuhnya? Kata Zhou Luning. Wuma Fengling melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dengan ekspresi rumit. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Ini adalah misi pertamaku. Jika kamu takut, kamu dapat kembali ke Menara Kaisar Putih. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan mengejar Ningki. Mendesah. Zhou Luning menghela nafas dan juga mengikuti. Ningki berjalan sampai ke pintu masuk pasar. Setelah beberapa kaki lagi, dia akan meninggalkan Celestial Demon Square. Saat itu, Hua Yeyu bisa membunuhnya sesuka hati. Sosok Ningki berhenti sejenak. Dia memandang Hua Yeyu dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Pemimpin Hua, jika kamu ingin membunuhku, tunggu sampai waktu berikutnya. Ekspresi Hua Yeyu berubah. Dia melihat Ningki tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Itu benar. Dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada jejak sama sekali. Hua Yeyu maju selangkah dan langsung tiba di luar lapangan Celestial Demon. Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Ningki. Ibu, kemana dia pergi? Teknik macam apa ini? Hua Wuxiang berkata dengan wajah penuh keterkejutan dan kengganan. Apakah Ningki akan melarikan diri lagi hari ini? Wuma Fengling dan Zhou Luning yang bergegas mendekat sama-sama terkejut. 670. Hua Yeyu mencari Ningki untuk waktu yang lama dengan wajah muram, tapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah Ningki benar-benar menghilang dari dunia ini. Segera setelah itu, tetua suku Naga Air Hitam bergegas bersama anggota sukunya. Hua Yeyu, di mana bocah itu? Orang tua itu bertanya dengan wajah muram. Saya kehilangan dia. Wajah Hua Yeyu agak jelek. Douzun bintang satu yang bermartabat benar-benar kehilangan Douzong. Kalian manusia benar-benar tidak berguna. Tetua suku Naga Air Hitam mempermalukannya. Di saat yang sama, dia memberi perintah kepada bawahannya. Satu demi satu, anggota suku Naga Air Hitam berubah menjadi naga dan terbang keluar. Sepertinya dia ingin melakukan penggeledahan karpet. Hua Yeyu sangat marah hingga bahunya gemetar setelah dipermalukan oleh tetua suku Naga Air Hitam. Namun, dia tidak bisa mengalahkan yang lebih tua, jadi dia hanya bisa pergi bersama Hua Wuxiang dan yang lainnya dengan wajah muram. Yuan Kongming dan suku manusia lainnya, yang bergegas mendekat, tidak berani berbicara setelah mendengar ini. Untuk menghindari penghinaan lebih lanjut, mereka dengan bijaksana menghilang. Mereka sangat penasaran bagaimana Ningki bisa lolos dari kejaran Hua Yeyu. Beberapa di antara mereka juga sangat kecewa. Senior, kamu masih belum mau menyerah sekarang karena kamu tidak dapat menemukannya. Zhou Luning mengerutkan kening. Pergi ke Sekte Cloud Rising. Wuma Fengling berkata dengan lemah. Long Tian berdiri di pintu masuk pasar dan tiba-tiba berkata kepada Long Sun Yu di sampingnya, saya akan melaporkan masalah antara anda dan dia kepada kepala penjaga toko dan membiarkan dia memutuskan. Ya, Long Sun Yu menganggup dengan wajah pucat. Kata-kata Long Tian menyiratkan bahwa dia tidak mau terlibat dalam masalah ini. Ningki menutupi dirinya dengan mantra penyembunyian tingkat menengah dan terbang menuju ke arah Sekte Cloud Rising dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia telah menghabiskan hampir setengah tahun di hutan luas kali ini, dan tidak lama kemudian tempat terlarang tulang kering dibuka kembali. Oleh karena itu, Ningki memutuskan untuk berkultivasi secara terpencil di Sekte Cloud Rising selama periode ini. Satu bulan kemudian, di rumah kesembilan keluarga Tuoba, seorang pria parubaya yang tinggi memandang pemuda setengah berlutut di depannya. Tuan, Tuan muda sudah mati. Dia dibunuh oleh Ningki dari Sekte Cloud Rising. Pemuda itu berkata dengan suara rendah. Pria parubaya ini adalah ayah Tuoba King Feng, Tuoba Feng Kiao. Ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu, ekspresinya sedikit berubah, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, dia mati dalam kompetisi. Ya, Tuan muda pergi ke lapangan setan surgawi kali ini untuk membeli rumput pemurnian darah berusia 3.000 tahun. Akibatnya, dia menjadi musuh Ningki. Pada akhirnya, selama kompetisi, Ningki berhasil menembus 9 level dan menjadi Grandmaster. Kemudian, dia mengalahkan Tuan muda sampai mati di arena. Pemuda itu berkata dengan suara rendah. Orang nomor satu di peringkat naga telah menembus 9 percobaan berturut-turut. Karena dia telah mati dalam kompetisi, tidak pantas bagi saya untuk bertindak. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa klan Tuoba saya tidak boleh kalah. Mengapa tidak kita melakukannya dengan cara ini? Saat ini kamu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk masuk ke kelas douzun. Pergi dan ambil kepala orang ini dan bawa kembali kepadaku. Tuoba Feng Kiao berkata dengan tenang. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Dia menganggup dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Tuoba Feng Kiao perlahan berdiri dan melihat telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya ada tumpukan bedak. Ini adalah sisa dari piring kehidupan taba King Feng. King Feng, biarkan ayahmu membalaskan dendammu. Tuoba Feng Kiao bergumam pada dirinya sendiri. Sekte awan meningkat. Ketika Ningki kembali ke halaman, dia masih tidak melihat Sentu Yuanba. Guru sudah lama tidak kembali dari kerajaan ilahi di negeri timur. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Ningki berpikir dalam hati. Setelah itu, ia menghabiskan waktunya untuk menyeduh secangkir teh untuk membersihkan halaman. Kemudian, dia melepaskan Little Purple, Little White Horsea, Little Gold, Little Fresh Mead dan yang lainnya. Ketika Little Six muncul, dia membuka mulutnya untuk mengeluh kepada Ningki, dengan tegas meminta Ningki untuk tidak mengurungnya di ruang hewan peliharaan iblis. Dia mengatakan bahwa itu merupakan penghinaan terhadap statusnya sebagai naga langit kuno. Ningki tentu saja mengabaikannya. Orang ini mempunyai mulut yang busuk. Dia hampir menyebabkan kematiannya di tanah klan iblis kuno. Ayo, aku memperoleh seni transformasi klan iblis dari negeri klan iblis kuno. Kalian semua bisa mencoba mempraktikannya. Ningki tersenyum pada Little Purple dan teman-temannya. Selain Little Purple dan Little Gold, kuda putih kecil dan Little Fresh Mead memasang ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki. Seni Transformasi Klan Iblis Little Six terbang ke sisi Ningki karena penasaran. Biarkan aku melihatnya. Namun, ketika dia melihat seni transformasi klan iblis, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kamu bahkan menggunakan teknik bela diri yang tidak bermutu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Oh, apakah anda punya yang lebih baik? Ningki tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya sebagai antisipasi. Tidak, aku adalah naga langit kuno. Apakah aku perlu bertransformasi? Lihatlah ekorku dan sosok rampingku. Bukankah aku terlihat baik? Kata enam kecil dengan nada menghina. Kamu harus kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Ekspresi Ningki berubah jelek saat dia menyimpan Little Six kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Setelah itu, dia melihat ke arah ungu kecil dan teman-temannya sebagai antisipasi. Dia bertanya-tanya apakah sekelompok anak kecil ini bisa berubah. Ketika binatang V mencapai tahap tertentu, mereka akan mengembangkan kecerdasan. Misalnya, ungu kecil kini menjadi burung petir ungu tingkat bos tingkat enam. Faktanya, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia biasa. Namun, untuk berbicara dalam bahasa manusia, ia memerlukan lidah yang mirip dengan lidah manusia sebelum dapat berbicara. Kecerdasan Little Gold juga cukup tinggi. Namun, fondasi Little White buruk, itu hanya binatang V biasa. Kecerdasannya sedikit lebih rendah, sebanding dengan daging segar. Setelah dengan sabar mengajar mereka selama tujuh hari tujuh malam, Ningki meninggalkan halaman. Adapun apakah mereka bisa berubah, itu terserah takdir. Ketika murid sekte luar sekte Cloud Rising melihat Ningki, mereka dengan hormat membungkuk padanya. Bahkan para tetua biasa pun tidak terkecuali. Beberapa murid yang baru saja kembali ke Cloud Rising Sek merasa bingung. Mereka belum pernah melihat Ningki sebelumnya, yang berarti Ningki sudah lama tidak bergabung dengan sekte tersebut. Dia kemungkinan adalah murid baru yang telah diterima di sekte tersebut dalam satu atau dua tahun terakhir. Namun, mengapa para tetua biasa begitu menghormati orang seperti itu? Tai Bing, siapa dia? Kenapa kalian semua memandangnya dengan aneh? Juga, mengapa para sesepu biasa itu membungkuk padanya? Beberapa puncak doang berjalan ke sisi Tai Bing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka telah menjalankan misi jangka panjang selama lima hingga enam tahun terakhir. Mereka baru saja kembali ke sekte kemarin, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang Ningki. Tai Bing melirik mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lihatlah sendiri Dragon Roll itu. Naga gulung, apakah dia sudah ada di Dragon Roll? Beberapa puncak doang agak terkejut. Itu benar, bos saat ini adalah nomor satu di Dragon Roll. Sebuah suara terdengar di samping mereka. Nomor satu di Dragon Roll. Apakah kamu bercanda? Beberapa puncak doang memandang ke arah Duan Yingjun dan Duan Fei Fei. Jejak ejekan muncul di wajah mereka. Duan Yingjun tidak bisa diganggu dengan mereka. Sebaliknya, dia membawa Duan Fei Fei dan berlari ke depan Ningki dengan penuh semangat. Bos, kompetisi pemeringkatan dari 36 sekte besar akan segera dimulai. Haruskah Anda berpartisipasi? Terima kasih.